Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Sahabat pendengar di Jawa Timur Untuk Jatim News Today Pada edisi tanggal 23 Juli 2020 Bersama dengan saya Billy Patopoi Ditemani oleh Ramadan Eka Dan juga Eka yang ada di ruang redaksi Sahabat, kali ini untuk Jatim News Today Untuk edisi 23 Juli Kita akan bagikan beberapa informasi Dari 8 reporter yang nanti akan bergabung Untuk edisi penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi Jawa Timur Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 Untuk regional Jawa Timur Segera sahabat simak dalam update COVID-19 Update COVID-19 Sahabat pendengar Jawa Timur disiarkan di 8 lembaga penyiaran publik lokal Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur Kali ini bersama dengan suara Sidoarjo Untuk sahabat informasi pertama kali ini kita akan bergabung bersama dengan Karina Putri reporter Sidoarjo yang akan mengabarkan Meskipun sudah keluar dari zona merah Sidoarjo tetap terapkan jam malam dan tertip protokol kesehatan Kali ini masih tersambung via Zoom bersama dengan Karina Putri Silahkan dengan laporannya Iya baik, terima kasih Ia juga meminta kepada masyarakat agar selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan Karena selama belum ada vaksin Protokol kesehatan itulah cara pencegahan penyebaran virus corona yang terbaik Tingkat kesembuhan yang ada di Kabupaten Sidoarjo sendiri Sampai saat ini sudah mencapai 44% Dan kecamatan yang akan menjadi zona hijau juga terus bertambah Maka dari itu masyarakat dihimbau supaya tidak lengah hingga 14 hari ke depan Di sisi lain, Kombes Pol Sumarji, Kapol Resta Sidoarjo juga menyebut Ada beberapa daerah yang bakal segera masuk zona hijau Namun masih terdapat juga beberapa wilayah membutuhkan perhatian lebih Yakni kecamatan kota, kecamatan waru, dan juga kecamatan taman Yang merupakan tiga wilayah dengan penyebaran COVID-19 tertinggi di Sidoarjo Selain itu, menjelang Hari Raya Idul Ataha pada akhir Juli mendatang Nur Ahmad Syafuddin akan segera mengeluarkan surat edaran Dan meminta bagi masyarakat keluarga Kabupaten Sidoarjo Yang menggelar sholat it di musola-musola Langgar, lapangan, dan sebagainya Agar tidak menumpuk menjadi satu di masjid Pemotongan dan pembagian hewan kurban juga harus taat protokol kesehatan Semua orang wajib memakai masker dan selalu menjaga jarak Demikian laporan Jatim News Today update COVID-19 saat ini Kembali ke studio bersama Billy Baik, terima kasih Karin untuk informasinya Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Amanda dari Suara Madiun Yang kali ini akan mengabarkan kasus konfirmasi bertambah dua orang Dari kontak rat kasus sebelumnya Amanda masih tersambung via Zoom, silakan dengan laporannya Baik, sahabat Jatim News Today Dua kasus konfirmasi positif COVID-19 dikarenakan kontak rat kembali terjadi Yakni kontak rat kasus nomor 19 dan 22 Kasus konfirmasi nomor 23 berinisial AAZ 41 tahun Jenis kelamin perempuan warga Kelurahan Nambangan Kido Nomor 23 ini kontak rat dengan kasus nomor 19 Yang juga warga Kelurahan Nambangan Kido Seperti diberitakan, kasus nomor 19 terkonfirmasi positif pada 9 Juli lalu Sebelumnya tanggal 30 Juni sudah sakit Kemudian sempat masuk IGD RSUD dan dirawat di ruang isolasi Jubir TGTPP COVID-19 Kota Madiunur Aflah menjelaskan Setiap konfirmasi, petugas langsung melakukan tracing untuk mengetahui kontak rat Kontak rat ini juga langsung dilakukan swab Sedangkan kasus konfirmasi nomor 24 berinisial DLS 18 tahun Berjenis kelamin laki-laki warga Kelurahan Manguharjo DLS kontak rat dengan kasus nomor 22 warga Kelurahan Demangan Kasus nomor 22 tersebut terkonfirmasi COVID-19 pada 13 Juli lalu Berdasar riwayat nomor 22, pernah dikunjungi kerabatnya dari Surabaya Dan menginap 3 hari 2 malam Kondisi nomor 22 memang sudah sakit sebelum dikunjungi tersebut Aflah menegaskan 2 kasus konfirmasi dalam pengawasan ketatutugas Masyarakat tak perlu khawatir sebab sejak berstatus kontak rat Keduanya sudah melaksanakan isolasi mandiri sambil menunggu hasil swab keluar Untuk meminimalkan kontak rat lain agar tidak terjadi peneluaran baru Aflah menghimbau agar masyarakat juga harus waspada Dengan tertib dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Sahabat informasi sesuai dashboard.madiunkota.id Persebaran COVID-19 di kota Madiun Pertanggal 22 Juli Terdata pasien suspek sebanyak 2 orang Pasien konfirm sebanyak 24 orang Dan sembuh sebanyak 13 orang Amanda Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today kembali ke studio Baik terima kasih Amanda atas laporannya dan sahabat selanjutnya kita ke Pamekasan Kali ini ada Oca Kalista, Relita Pamekasan Yang akan menggabarkan 13 karyawan BRI Pamekasan yang positif COVID-19 tidak dalam satu kantor kerja Selengkapnya bersama dengan Oca Kalista Masih tersambung Fiasum, silakan dengan laporannya Terima kasih Sebelumnya 13 karyawan di kantor cabang pembantu KCP Wang Raya Indonesia BRI Pamekasan Yang dinyatakan positif COVID-19 yang saat ini di isolasi mandiri di Wisma BRI Surabaya Ternyata tidak satu kantor kerja Mereka tersebar di berbagai kantor cabang pembantu yang ada di wilayah Pamekasan Dr. Saiful Hidayat Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 RISUD Selamat Marto Dirjo Kabupaten Pamekasan ini menuturkan Langkah BRI Surabaya menarik para karyawannya yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini sangat bagus Sebab mereka sudah tidak lagi kontak dengan orang lain Saat ini kata Saiful Hidayat Tim Satga setengah melakukan tracing dan pelacakan kepada keluarga pasien terkonfirmasi positif Dan ia berharap dengan adanya tracing terhadap para keluarga pasien positif Akan mempercepat pencegahan penyebaran COVID-19 Ya, sebagai informasi sebelumnya Kantor cabang BRI Pamekasan Ini melakukan rapid test terhadap seluruh karyawannya Yang tersebar di 13 kecamatan sekabupaten Pamekasan Hasilnya 38 orang dinyatakan reaktif Kemudian dilanjutkan pemeriksaan swab Namun hanya 13 orang yang dinyatakan positif COVID-19 Demikian, saya Ocak Kalisa Ralita FM Pamekasan melaporkan untuk Jatim News Today Kembali ke Billy Baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat dari Pamekasan Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Muhammad Pras Setiwa dari RSL Nganjuk Kalian akan mengabarkan Kapolres Nganjuk memberikan pembinaan babin kamtip mas Terkait pencegahan COVID-19 Masih tersambung via Zoom Pras, silakan dengan laporannya Terkait penanganan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk Kapolres Nganjuk AKBP Hantona Subiato SHSIKMH Memberikan pengarahan kepada babin kamtip mas Polsek Nganjuk Bertempat di awul lama Polsek Nganjuk Kegiatan ini dihadiri wakap Polres Nganjuk Kompol Ki Ide Bagus Tri Kabak Sumda Polres Nganjuk Kompol Dr. Andes Sujidno Kapolsek Nganjuk Kota Kompol Budi Naryanto Pak Kapolsek Nganjuk Kota AKP Ahmad Junaidi Serta para anggota babin kamtip mas Polsek Nganjuk Kapolres Nganjuk AKBP Hantona Subiato mengatakan Bahwa kegiatan pengarahan babin kamtip mas Bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Selanjutnya setiap babin kamtip mas Selanjutnya setiap babin kamtip mas harus mampu memahami istilah 3T Tracing, Testing, dan Treatment Kapolres juga menekankan bahwa babin kamtip mas harus berkoordinasi dengan 3 pilar Melalui kampung Tangguh Semeru Selain itu Karena banyak pertanyaan dari masyarakat terkait masalah perizinan keramaian Pasca dijabutnya maklumat Kapolri Babin kamtip mas harus bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait izin keramaian Dalam pengajuan izin keramaian Harus disertai dengan surat rekomendasi dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Itu pun minimal untuk wilayah zona hijau Melengkapi informasi pada siang ini Kami sampaikan ada penambahan 19 kasus konfirmasi di Kabupaten Nganjuk Total kumulatif 171 kasus konfirmasi 71 sembuh dan 21 meninggal dunia Saya Muhammad Pras Dio melaporkan untuk Jatim News Today Baik, terima kasih Pras untuk laporannya Dan selanjutnya sahabat kita ke Kota Blitar Kali ini ada Surya Muhammad yang akan mengabarkan Dari Mardika FM Kota Blitar Polres Blitar Kota bersama dengan jajaran TNI Polri Lakukan penertiban penggunaan masker di pasar tradisional Surya Muhammad silahkan dengan laporannya Untuk menekan penyebaran virus Corona di Kota Blitar Polres Blitar Kota terus melakukan penyisiran dan penertiban Kepada masyarakat agar disiplin menggunakan masker Rabu 22 Juli 2020 Polres Blitar Kota menggandeng jajaran TNI Kodem 0808 Untuk menertibkan penggunaan masker di pasar tradisional AKBP Leonard M. Sinambila Kapolres Blitar Kota mengatakan Kepatuan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 Utamanya menggunakan masker mulai meningkat Hanya ada beberapa saja yang masih belum mematuhi peraturan wajib bermasker Leonard mengaku langsung memberikan sanksi teguran Bagi mereka yang membawa masker Namun tidak dipakai Tidak hanya itu, pihaknya juga membagikan masker gratis Bagi masyarakat yang belum memiliki atau stok maskernya masih minim Berdasarkan pengamatan reporter di lapangan Tidak hanya penggunaan masker Dalam kesempatan ini petugas kepolisian juga mendorong kesadaran masyarakat Untuk disiplin mencuci tangan dan menjaga jarak Hal ini penting untuk menjaga munculnya klaster penularan COVID-19 di pasar tradisional Seperti yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur Di beberapa daerah sudah terjadi klaster-klaster pasar Oleh karena itu kita terus lakukan upaya-upaya pencegahan Sehingga penyebaran virus corona di kota Blitar dapat kita tekan Sementara itu sobat penertiban penggunaan masker ini dilakukan di sejumlah pasar tradisional Di antaranya pasar legi, pasar temple, dan lainnya Surya Mohamad Mahardika FM Baik terima kasih Surya Mohamad dari Mahardika Kota Blitar Selanjutnya kita akan tersambung dengan Iwan Siswoyo dari Malawapati FM Bojonegoro Yang akan mengabarkan jajaran Polres Bojonegoro terus optimalkan pencegahan COVID-19 Setenggapnya bersama dengan Iwan Siswoyo silahkan dengan laporannya Ya sahabat jajaran kepolisian Resor Bojonegoro terus mengoptimalkan pencegahan COVID-19 Yang ada di Kabupaten Bojonegoro Menindaklanjuti instruksi Kapolera Jatib Irjen Pol Dr. Mohamad Fadil Imran Yang disampaikan kepada seluruh jajaran kepala satuan wilayah melalui video conference tentang 3T Yani tracking, testing, dan treatment Kapolres Bojonegoro AKBPM Budi Hendrevan memberikan bantuan berupa obat dan sembako Kepada warga yang reaktif kontak berat dengan isolasi mandiri di rumah Bantuan ini diserahkan kepada para babinkam timmas Untuk disalurkan kepada warga binaannya yang saat ini dalam kondisi kontak berat Sementara itu kasus konfirmasi positif di Bojonegoro Rabu kemarin dinyatakan sempuh 27 orang Pasien tersebut tersebar di kecamatan Padangan 1 orang Kapas 2 orang, Bojonegoro 3 orang, Kanor 1 orang, Dender 7 orang, serta Balen 1 orang Ngasen 3 orang, Sukosewu 1 orang, Urno 5 orang, Kepoh Baru 1 orang, Sumberjo 1 orang, dan Sugihwaras 1 orang Walaupun begitu masih ada penambahan kasus baru sebanyak 2 orang di kecamatan Sumberjo dari suspek Serta 2 orang meninggal dunia di kecamatan Kepoh Baru dan Kedongadem Sehingga kasus konfirmasi positif 44 orang dirawat dan 2 orang meninggal dunia Dengan begitu, positif kumulatif sebanyak 225 orang meliputi dirawat 44 orang, sembuh 157 orang, dan meninggal dunia 24 orang, serta kasus suspek sebanyak 15 orang Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malawopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today Baik, terima kasih Iwan Siswoyo atas laporannya Selanjutnya kita ke Kabupaten Blitar Kali ini bersama dengan Risma Erina, Persada FM Kabupaten Blitar Yang mengabarkan walaupun aktivitas sekolah dipending Bupati minta guru pendidik di Kabupaten Blitar persiapkan menuju tatanan adaptasi baru Risma Erina, silakan dengan laporannya Bupati Blitar, Dr. Eris H. Lianto MM meminta seluruh guru pendidik di Kabupaten Blitar Agar mempersiapkan segala bentuk upaya untuk menuju tatanan adaptasi baru Walaupun sejauh ini kegiatan tatap muka di sekolah belum diperbolehkan Karena situasi dan kondisi tidak mendukung Saat melakukan tinjauan di SDN Lego 2 pada Rabu 22 Juli Bupati menyampaikan bahwa di masa adaptasi kebiasaan baru Semua sektor terutama di insan pendidikan Harus melakukan sejumlah persiapan Agar jika sewaktu-waktu proses kegiatan belajar-mengajar di Kabupaten Blitar dimulai kembali Para guru sudah siap sejak awal Selain itu Bupati juga meminta seluruh sekolah Menyediakan dan menerapkan aturan protokol kesehatan pencegahan virus corona Karena dengan disiplin menjalankan protokol air kesehatan Bisa menjadi vaksin penyebaran virus corona Di sisi lain, tenaga pendidik diajurkan tetap meningkatkan kreativitas Dalam memberikan pelajaran kepada anak didinya Apalagi saat ini penyampaian belajar menggunakan metode online Bupati berpesan terus berkarya melahirkan sumber daya manusia unggul Meskipun badai covid sedang berlangsung Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar Melaporkan untuk Jatim News Today Baik terima kasih Risma Erina atas laporannya Dan untuk informasi terakhir akan disampaikan oleh Ari Kusuma dari Persada FM Kabupaten Blitar Kementerian Agama Kabupaten Blitar ingatkan warga untuk tidak berkerumun saat penyembelian hewan kurban Selengkapnya bersama dengan Ari Kusuma Silahkan dengan laporannya Kementerian Agama atau Kemenang Kabupaten Blitar kembali mengingatkan warganya Khususnya umat Islam agar jangan berkerumun saat penyembelian hewan kurban nanti Karena dengan berkerumun bisa menjadi jalan alternatif virus corona menular Umas Kemenang Kabupaten Blitar Jamil Mas Hadi mengatakan Pelaksanaan Penyembelian Hewan Kurban Wajib mematuhi anjuran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 Mengingat penyelenggarannya melibatkan banyak orang Sehingga antisipasi dan kewaspadaan harus menjadi prioritas utama Jangan sampai pada momentum merayan Idul Adha tahun 2020 Terdapat kluster baru virus corona Maka demikian Kemenang Kabupaten Blitar melakukan sosialisasi kepada beberapa pengurus masjid Maupun stakeholder agar bisa memastikan protop kesehatan berjalan maksimal Jamil menambahkan ada sejumlah langkah yang harus diperhatikan Ketika masyarakat melaksanakan penyembelian hewan kurban Seperti memakai masker, jaga jarak fisik, menjaga kebersihan area sekitar Dan juga wajib kepada warga untuk membawa peralatan sendiri dari rumah Harikus Suma, LPPL Radio Persada FM, Kabupaten Blitar Terima kasih Harikus Suma atas laporannya dan sahabat pendengar Jawa Timur Sekaligus menutup untuk kebersamaan kita dalam Jatim News Today untuk edisi 23 Juli 2020 Yang disiarkan serentak di 9 lembaga penyelan publik lokal Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur Bersama dengan suara Sidoarjo, Suara Madiun, Relita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Mardika FM Kota Blitar, Persada FM Kabupaten Blitar, Malopati Bojonegoro, dan juga Pradia Sarotuban, serta suara Gersik Saya Bili Patopoi, harus pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkembangan penanganan COVID-19 untuk nilai regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19 Update COVID-19 Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyelan Publik Lokal Jawa Timur Terima kasih telah menonton